Hai semuanya Assalamualaikum kembali lagi di channelnya aku Ningsi Kangushi di video kali ini aku akan share resep lagi cara simpel membuat simpel sirup untuk es buah perasmanan resep ini banyak digunakan para pedagang es buah tapi kali ini aku akan membuat simpel sirup yang lebih simpelnya lagi hanya menggunakan dua bahan utama yang pastinya rasanya enak banget dan tidak pahit dan gak kalah enak dengan sirup botolan dijual di pasaran nah yang penasaran gimana caraku membuat dan apa aja bahannya yuk kita buat sama-sama siapkan panci tuang sebanyak satu liter air putih ini kita masak hingga mendidih jika udah mendidih selanjutnya kita masukkan satu kilogram gula pasir sambil diaduk seperti ini selanjutnya kita masukkan dua ikat daun pandan tujuannya agar simpel sirupnya ini nantinya akan lebih harum ini kita aduk hingga gula pasirnya ini larut nah jika udah larut selanjutnya kita masukkan dua sendok makan pasta koko pandan atau teman-teman bisa gunakan pasta pisang ambon disesuaikan aja ya selanjutnya aduk hingga tercampur rata teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe dan share juga ya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Nah selanjutnya jika udah mendidih simpel sirupnya ini bisa kita matikan api kompornya selanjutnya kita angkat nah ini dia simpel sirup untuk es buah prasmanan udah jadi ini buatnya simpel banget dan untuk daun pandannya jangan langsung dibuang ya teman-teman biarkan hingga dingin baru kita buang agar wangi dari daun dan pandannya ini akan semakin berasa jadi satu resep ini menghasilkan 1,5 liter simpel sirup nah 1 liter air dengan 1 liter gula pasir menghasilkan 1,5 liter jadi hasilnya lebih banyak ya teman-teman dan lebih menguntungkan dan lebih hemat nah jika simpel sirupnya ini udah dingin sisa kita simpan ke dalam wadah yang tertutup agar lebih awet dan siap untuk digunakan nah sesimpel ini ya teman-teman untuk membuat simpel sirup untuk es buah prasmanan ini rasanya enak banget dan tidak pahit pokoknya saya rekomendat banget buat ide jualan ya dicoba ya resep ini di rumah untuk ide jualannya semoga suka sama rasanya dan semoga jualannya laris manis oke sekian video hari ini semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati